Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada bab 1 ya, Exploring Fauna of Indonesia, menjelajahi binatang-binatang yang ada di Indonesia. Ini ada gambarnya, kita lihat, masuk pada halaman berikutnya, itu daftar isinya ya, unit pertama itu ada bekantan, bekantan ini tidak bisa kita terjemahkan, begitu juga unit kedua, orang hutan dan gorila, karena bekantan orang hutan dan gorila itu adalah nama, Nah, kemudian nomor unit ketiga itu burung-burung di Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyelesaikan bab 1 ini, kamu seharusnya bisa untuk yang pertama, membicarakan tentang binatang asli dari mergasotwa yang ada di Indonesia. Yang kedua, menemukan atau menentukan informasi-informasi spesifik atau khusus tentang mergasotwa Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan jiri dan khas dari sebuah binatang. Kemudian, lanjut, unit satunya bekantan, ini gambar bekantannya seperti ini ya, nama binatangnya. Nah, sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, lihatlah pada gambar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini beberapa pertanyaan, ini ada percakapan ya, apa yang kamu baca. Nah, pertanyaannya nomor satu, yang nomor A, binatang apakah ini? Nah, ini yang namanya bekantan ini ya, binatang yang ini bekantan. Kemudian, nomor dua, apa yang kamu ketahui tentang binatang ini? Nah, itu tergantung pengetahuan kamu tentang bekantan tersebut. Silahkan, kalau kamu tidak tahu apa-apa, tidak masalah, sebutkan saja tidak tahu. Yang nomor C, bisakah kamu menyebutkan binatang-binatang asli lainnya yang dimiliki di sebagai marga sotwa Indonesia? Nah, itu tergantung kesepakatan kamu. Kita yang aslinya ada cendrawasi, gajah Sumatera, harimau, dan macam-macam lagi, banyak lagi ya, salah satunya bekantan ini. Kita lanjut pada sesi kedua, yaitu listening, mendengarkan. Petunjuknya adalah, bagian A, dengarkan audio satu-satu, Andre dan Bonita sedang membicarakan tentang fitur atau ciri-ciri fisik bekantan. Kemudian, isilah yang bagian yang masih kosong. Lihat workbox, workboxnya ada di bawah, kalau untuk, ini kamus kecil ya. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama, audio satu-satu. This is Becantan. Andre, Monita, what are you reading? Monita, Becantan, I think I am going to talk about this primate for my science project next week. Andre, cool, it's a reddish brown monkey with a long and big nose. Right. Monita, Yes. And Becantan is quite big. It's weight is about 622 kilograms and its height is around 55 to 76 centimeters. Interestingly, its tail is almost as long as its body. Andre, what a tail. Hey, look, the book says Becantan is a proboscis monkey. Monita, Pardon, what monkey? Andre, proboscis monkey. It means a long-nosed monkey. Monita, him, an interesting name but hard to say. Andre, it also has another name. Nasilus larvatus. Monita, wait, wait, I should take notes. Becantan is a type of primate. Its common name is pro. Andre, proboscis monkey. Monita, right thanks. Proboscis monkey. And its scientific name is nasilus larvatus. Nah, itu dia. Mari kita coba terjemahkan teksnya. Ini adalah Becantan. Andre, Monita, apa yang sedang kamu baca? Monita, Becantan. Saya pikir, saya akan membicarakan tentang primata ini untuk proyek keilmuan-keilmuan saya, proyek ilmiah saya, minggu depan. Andre, bagus sekali. Ini adalah kera coklat kemerah-merahan dengan hidung yang besar dan panjang benak, bukan? Monita, ya, dan Becantan cukup besar. Beratnya sekitar 6 hingga 22 kg. Dan tinggi badannya sekitar 55 hingga 76 cm. Menariknya, ekornya hampir sama panjang dengan tubuhnya. Andre, ekor yang luar biasa. Hei, lihat, buku-bukunya mengatakan Becantan adalah kera probosis. Monita, maaf, kera apa? Andre, kera probosis. Ini maksudnya adalah kera berhidung panjang. Monita, hmm, nama yang sangat menarik, tetapi susah untuk di ucapkan. Andre, dia juga punya nama lainnya, yaitu Nasalis Larvatus. Monita, tunggu, saya harus mencatat, mencatatnya. Becantan adalah sebuah tipe dari primata. Nama umumnya adalah pro, Andre, probosis, kera probosis. Monita, benar, terima kasih, kera probosis. Dan, nama ilmiahnya adalah Nasalis Larvatus. Nah, sekarang, itu dia terjemahannya. Sekarang mari kita isi yang masih kosong. Becantan adalah kera yang, ya ini sudah diisi, kera coklat kemerah-merahan dengan sebuah hidung yang panjang dan besar. Ya, ya ini dia, monkey ya, jawabnya. Kemudian, it titik-titik sekitar 6 hingga 22 kilogram. Artinya, ini jawabnya adalah weight ya. Kemudian, tingginya sekitar titik-titik ke titik-titik sentimeter. Jawabnya adalah 55 hingga 76 sentimeter. Titik-titik-titik berarti kegera berhidung panjang. Nah, ini jawabnya adalah proposis monkey. Ini dia. Kemudian, bekantan adalah tipe dari primata. Dan, nama ilmiahnya adalah ini dia, Nasalis Larvatus. Nah, itu dia seluruhnya. Ini ada worksheet satu-satu dan ada workbox untuk membantu kamu mencari kosa kata yang sulit. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. ? Terima kasih.